Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari ini teman-teman Teknokers, teman-teman teknologi Senang sekali saya Rino Jevri Ansa dari kota Samarinda, Kalimantan Timur Dapat hadir menyempat teman-teman Di kesempatan kali ini Nah Kali ini Saya akan membagikan sebuah audio tutorial Yang mungkin Tutorial ini ditunggu-tunggu oleh teman-teman Khususnya teman-teman pengguna Android Nah apakah itu Aplikasi ini adalah Tutorial yang Saya akan tunjukkan adalah bagaimana caranya Membuat Link Link apapun Entah itu blog, entah itu facebook Entah itu Blog atau apakah itu website Terserah ya Jidung link lah pokoknya WRL lah ya Menjadi sebuah file apk Nah mungkin selama ini Teman-teman punya blog Dan ingin Menunjukkan file apk ya Seperti Website saya Di Profusilita.com Nah itu Memgunakan Ini Cara ini Baiklah Saya akan langsung Menuju Chrome Karena ini Kita menggunakan Situs Convert Aduh Menggunakan situs Pembuat online Nah Online Nah jadi teman-teman Masuk ke Chrome Nah di Chrome itu Teman-teman masukkan Alamat situsnya Situsnya itu Apsgeyser.com Di aja A-P-P-S-G-E-Y-S-E-R .com Atau alfabetnya Alfa Papa-Papa Sierra Golf Echo Yankee Sierra Echo Romeo .com 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 Charlie Oscar Mike Oke Setelah kita masukkan Link tersebut Di dalam Link Di kolom alamat Di Google Chrome Teman-teman Disilakan login dulu Nah login Memang ada punya akun Nanti gimana Nah Teman-teman bisa menggunakan Akun Facebooknya Akun Facebooknya Untuk login Jadi nanti ada Link loginnya Nah teman-teman masuk Ke situ Nanti Tampilan Di sana Teman-teman Memasukkan Email dan password Tapi itu untuk Memang Akun di website tersebut Tapi teman-teman Habaikan aja Cari Login Menggunakan Facebook Nah Tetuk di situ Nah nanti Masukkan Akun Facebook Teman-teman Emailnya Dan juga passwordnya Pasti Nah nanti Setelah teman-teman Berhasil login Akan dibawa ke Halaman dashboard Tapi jangan Tapi saya sarankan Eh bos Sarankan sih Memang saya Jangan masuk ke dashboard dulu Karena itu nanti Dashboard nanti Itu teman-teman Back aja Back Tekan tombol back Sampai kembali ke halaman depan Halaman depan Aplikasi tersebut Nah setelah Sudah di halaman depan Seperti ini ya Tampilannya Nah ini saya udah buka chrome ya Sudah saya siapkan juga Halaman yang sudah saya buka Nah ini tampilannya begini Nah ini saya udah login ya Sudah login menggunakan akun Facebook saya Nah ini sudah jadi kebelokan menu Nah disini teman-teman langsungnya cari Enter URL ya Enter URL website Convert your website Into mobile app ya Yang artinya Mengubah website teman-teman Maaf Website anda ya Kasar Website teman-teman Menjadi aplikasi Nah kita ketuk-ketuk disini Nah kita sudah dimasukkan ke dalam Alaman membuat link ya Eh membuat aplikasi Nah create Create Smart url app Jadi agak bingung Karena bahasa inggrisnya yang kurang pasti Create Smart Create Smart url app Oke Oke Kita masuk nih Tanda tanya web Website url ya Apa Nah kita masukkan linknya disini Kita tulis linknya Oke saya menggunakan Sobral keyboard Dalam mengetikan Saya akan disini Membuat Eh Bukan akun ya Tapi Profil Profil Fanpage Perplus duta Perplus tak Andone cerita Nah saya akan mengetikan Alamat tersebut ya Saya akan tuliskan dulu H T T P Dot C Deletat C Deletat Dot H T T T Nis Deletat Space Colet H T T Deletat Space Slash Slash B Deletat F A C A B O O K Dot H T 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 Slash T 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 Nah saya sudah menuliskan alamatnya ya Nah saya tulis Fanpage Perustakaan dunia ceritanya Langsung di cari next ya Next Nah kita sudah next Lalu kita diarahkan ke App name Nama aplikasinya apa Nah ini kotak edit Nah saya akan menuliskan fanpage Perpustakaan dunia cerita ya Bebas unamanya mau apa ya Bebas unamanya mau apa ya Capital F A N S Fans Mispener Capital A G A Page Mispener Capital T E R P U S T A K A A N Perpustakaan Mispener Capital T U N I A Dunia Mispener Capital A R I T A Nah Open keyboard Green App 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 Ne nah sudah ada kan nah di next lagi serta keter next akan dibawa ke deskripsi kita memberikan deskripsi link tersebut file apk tersebut ketika kita ketikanya bebas saya ketika ketikan apa aja saya akan mengetikan opening saya mau bahasa inggris mau bahasa inggris mau indonesia mau bahasa inggris mau indonesia saya bebas saja ya teman-teman opening eh capital B A eh salah nah nah sudah saya tulis deskripsinya nah ikon kalau teman-teman memiliki logo misalkan itu sebuah website dan untuk memiliki logo teman-teman bisa masukkan disini tapi berhubungi tegak-tegak kita enggak punya logo ya ini cuma apa link Facebook ya tetap menggunakan tampilan default aplikasi apa website ini nah oleh karenanya kalau misalnya teman-teman kalau teman-teman punya icon atau logo itu bisa masukkan disini kita naik saja ya kita masukkan namanya dasar-dasar lainnya yang diminta kita pilih create buat ya Nah kita akan dibawa ke halaman dashboard ya matematik halaman dashboard ini sudah di halaman dashboard teman-teman ini aplikasinya kita bisa kita bisa publikasikan ya Cuma saya belum ke situ langsung kita download ya yang masih proses ya masih proses setelah kanan-kanan nya ada share your app bagikan aplikasi Anda nah disitu kita bukanya bisa teman-teman bagikan bebas ya kalau saya akan buka salah inilah nampaknya ya karena ada iklan sebentar habis dulu kira iklan saya ini lagi langsung dashboard lagi jadi teman-teman harus hati-hati ya sampai ke jebak iklan walaupun posisi video YouTube semuanya bagi satu iklan ganggu ya kita ada masuk ke dalam halaman link download 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 ya gratis ini gratis ya terus kita cari sampai ketemu ini nah kita tunggu dan proses nah tadi setelah kita klik download tadi kita tunggu segar ya dan sedang lakukan proses pembuatan apk nya nah kita cari ini jenis file ini jenis file ini dapat membahayakan perangkat Anda tetap ingin menyimpan fans page perpustakaan dunia cerita 5.415.070 6.5 juta nah pada keterangan jenis file ini kita lakukan jadi dari sini-sini gesek-geser ini ini ntar selalu lagi ya kalau tidak awal nah ini ada oke beberapa belah nah terus next terus 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 nah jenis file ini akan mengayakkan perangkat Anda tetap ingin menyimpan fans page perpustakaan dunia cerita lima juta Oke, setelah kita klik OK, kita anex di sini, setelah itu kita cek di file manager atau file saya, apakah sudah ada filenya, nah sudah ada, Nah, kita install, 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 nah kita install, install, kita memasang katanya, Nah, kita buka, saya sudah posisi login di Google Chrome ya, jadi tidak masalah, jadi Facebooknya sudah posisi login di Google Chrome, Nah, kita tunggu, Duh, 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 cara pembuatan file aplikanya ya jika ada pertanyaan Oh ya sebelum itu ini saya menggunakan aplikasi HP Android Samsung Galaxy J7 keluaran atau edisi 2015 ya untuk perekamnya saya menggunakan ASR ya makam ASR waduh rekam ASR gitu dan akan saya di editing nanti ya hahaha ya saya akan editing menggunakan Google Play laptop nanti gitu katanya Oke terima kasih teman-teman Oh ya dan juga sebelumnya saya lupa jadinya bagi yang ingin bertanya silahkan bisa tanya di Facebook saya ya di www.http.2 garis-garis miring Facebook.com Thresh Rino Jeffiansyah rino.jufriansyah aduh gaya lah atau bisa melalui website WhatsApp 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 di nomor atau WhatsApp dan dan juga lain ya segi ada ada juga lain bisa WhatsApp atau lain di nomor 08195 000 atau 5000 593 Oke demikiannya yang bisa saya berikan semoga bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh